Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel MotoristRTV Oke jadi pada video kita kali ini balik lagi di segmen mototips Apa itu mototipsnya? Tonton video ini sampai habis Oke bro jadi ini ada seekor Honda Scoopy Nah dia ini nih ada leaking disini nih Nah ini ada bocor oli nih di daerah sini Nah kemungkinan itu dari seal roda belakangnya Jadi ada di dalam sini Jadi ini gue mau coba bongkar dulu Nah jadi apa aja yang harus dibuka buat ngelepas ini Pertama yang pasti baksi VT nya dulu nih Baksi VT harus kita buka Terus Kenalpot Ini kenalpot juga nanti kita buka sama bannya Oke gimana langkahnya gimana caranya Tonton video ini sampai habis Oke bro ini kita buka Tutup si VT nya Cuma ini kita buka dulu ada 3 baut L di depan Ini pakai kunci L ukuran 5 L5 Ini kita buka aja nih 3 baut L yang di depan ini Ini baut udah kelepas Tinggal kita buka aja Cover depannya udah kebuka Selanjutnya tinggal kita buka nih Baut-baut ininya Pakai kunci T8 Ini bautnya udah kebuka semua Tinggal kita lepas aja Covernya Oke ini sebelumnya nih kita coba cek dulu Oligardana Karena kan kata dia netes parah nih Masih ada apa enggak Ini kita buka pakai Kunci T12 Kunci 12 Feeling gua sih olinya udah gak ada Ya dan bener aja Ternyata olinya kosong Selanjutnya Selanjutnya kita mau buka Kenal potnya dulu Buka kenal potnya Pakai Kunci T10 Atau disini gua pakai kunci Y Y Y Y Dua Cuma ini cuma ada di bagian atas Bawahnya udah gak ada gak tau kemana Tinggal kita buka aja pakai kunci 14 Disini gue pake kunci Y14 Ini udah kebuka Selanjutnya tinggal kita buka bannya Nah ini kan keliatannya ada oli disini Ini kayaknya sih pada muncrat kemana-mana olinya Kita buka aja Bisa pake kunci shock 24 Nah disini gue pake impact biar cepet Oke udah kelepas tinggal kita buka bannya Sebelum buka bannya kendorin dulu remnya Remnya udah kendor tinggal kita tarik aja Kita buka juga nih trombok apa kampasnya Ini udah kebuka nih Tinggal kita buka puli-puli yang sebelah sananya Kiriannya kita buka Nah ini sekarang kita buka kiriannya Untuk yang di belakang ini pake kunci shock 19 ya Sama depannya ini dua-dua Kalo yang gak punya impact Ya kayak biasa lah pake tracker Apa kunci shock disini gue pake impact Ini tinggal kita buka aja Oke selanjutnya nih kita buka baut ini Sama ini pake kunci L lagi Kaya tadi Terus tinggal kita dorong aja Ini baut yang dibuka Sama ada satu baut di dalam sini Nah ini kita buka ini dulu Oh jangan lupa siapin tatakan juga nih Karena takut masih ada sisa oli Biar gak berantakan Pake kunci T10 Jangan lupa remnya juga kita lepas Oke bro Jadi ini dia sealnya yang mau gue ganti Jadi seal di dalam ini nih yang bikin bocor Sate kita ganti Nah ini buat ngelepasnya tinggal kita congkel aja Pake obeng min Kayak gitu Nah Nah Ini seal lamanya Tinggal kita ganti aja sama seal yang baru Ini dia Ini kodenya nih 91255KVB902 Jadi ini bisa dipake buat Beat sama vario 110 Kalau gak salah Pokoknya ukurannya ini nih 29 X4 X7 Ini tinggal kita pasang aja Nah ini sealnya dia begini nih Cek dulu ukurannya Sama langsung kita pasang aja Nah sebelum dipasang Ini kalau bisa Agak dibersihin dulu dikit Oke Terus kita Taruh gini Kita tekan pelan-pelan Nah kalau udah begini pake yang lamanya Pake bagian ininya dipasin Pukul-pukul aja pake palu Tapi jangan terlalu kenceng ya bro Jadi memastikan dia bener-bener firm di Lobangnya Kita cek pinggirannya Kalau masih ada dikit Dikira Gak sama gitu Masih nonjol keluar Dipukul lagi aja pelan-pelan Gak sama ngga 有 racial inequality Bong Bang 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 oke bro nih sudah terpasang sempurna ini tinggal kita pasang aja langkahnya kayak tadi ngelepas gitu bro sekarang gas pasang ya oke bro nih udah gua pasangin juga udah gua isi lagi oligardernya sejauh ini enggak ada tetesan semoga saja berhasil Oke thank you bro Oke Bro gimana video kita kali ini semoga bisa bermanfaat buat temen-temen yang belum subscribe channel Motorist Art TV monggo di subscribe jangan lupa follow juga Instagram garasi motorist art biar teman-teman semua tahu apa-apa aja yang lagi kita kerjain di garasi motorist art linknya ada di kolom deskripsi tinggal klik aja terus follow sekian dulu video kita kali ini thanks for watching Assalamualaikum